PERS Dalam era demokrasi, PERS selalu menjadi penopang, menjadi pilar dari demokrasi itu sendiri. Maka peran PERS sangat strategis dan PERS itu sangat menentukan bagaimana persepsi yang terbangun di masyarakat. Untuk itu tentunya dalam hari PERS nasional ini dengan tema bangkit dari laut, sebenarnya konteksnya juga sangat tepat sekali. Apapun demokrasi kita yang sudah mengalami dan tumbuh lebih dewasa ini, tentunya juga harus disupport oleh produktivitas kita sebagai bangsa. Karena dua per tiga kita ini kan laut, sehingga dengan demikian kita harus melihat, memotret bahwa kekuatan laut yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal, mudah-mudahan ini akan bisa termanfaatkan secara lebih baik. Maka dalam konteks itu, kita harus bisa menggunakan, memanfaatkan potensi laut untuk membangun negeri, membuat Republik ini lebih berjaya, menyesatakan masyarakat, tetapi tidak kalah penting adalah yang saya katakan tadi, PERS menopang kehidupan demokrasi kita menjadi lebih baik. Apa yang menjadi polisi dasar dari Bapak Presiden adalah membangun dari pinggiran. Untuk membangun dari pinggiran itu memerlukan media atau PERS yang bisa mensupport pemerintah. Memang sekarang ini eranya sudah berubah, tidak lagi pemerintah itu menjadi pelaku tunggal untuk memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat, tetapi media juga mempunyai kesempatan yang cukup signifikan. Maka untuk itu, peran media untuk menyebarkan, menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan sekaligus menyampaikan fakta-fakta tentang ketimpangan, kemudian juga adanya kemiskinan, ketidakadilan, itu juga menjadi penting, sehingga dengan demikian ada masukan dari PERS atau dari media, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah, sehingga ada pertemuan ataupun ada kesesuaian antara apa yang dibangun oleh media dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tidak bisa dibungkiri dalam era sosial media ini, hark kemudian berita-berita yang penuh dengan kebohongan, kemarahan, sarkasme, dan juga bagaimana orang dengan gampang sekarang ini forward, mentwist berita, dan itu dipercayai. Nah ini menjadi hal yang juga menjadi tanggung jawab PERS dan pemerintah. Maka harus ada literasi media membuat masyarakat juga ada yang namanya swasensor, sehingga perlu masyarakat juga memahami tentang berita itu benar atau salah, berita itu mempunyai makna atau tidak. Sehingga dengan demikian ini juga menjadi tanggung jawab bersama, sebab kalau hoak kemudian ditelan mentah-mentah oleh publik, ini membahayakan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, tetapi saya juga termasuk meyakini bahwa kebebasan media di sosial media ini pasti suatu hari akan juga mengalami kejenuan, kalau berita-berita yang palsu, berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar ini mendominasi dalam kehidupan kita, pasti juga masyarakat akan mengalami kejenuan. Dan tren ini sudah terjadi di Eropa, mereka sekarang ini mulai mengurangi, membaca medsos ya, karena itu membuat kejenuan. Dan memang kalau kita membuka Facebook, Twitter, Instagram, hal-hal yang berkaitan dengan sosial media, karena begitu hirup-pikuknya berita-berita yang seperti itu, kadang-kadang membuat kita menjadi capek, lelah, tidak tenang, membesankan. Dan ini juga menjadi swasensor bagi kehidupan dan juga bagi sosial media itu sendiri. Harus ada hal-hal dasar yang perlu ditumbuhkan, dikembangkan, yang berkaitan dengan kultur atau budaya kita. Maka apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemantapan ideologi Pancasila, kemudian pemerintah mendorong Dewan Kerukunan Nasional, kemudian juga hal yang berkaitan dengan pilihan negara, untuk menumbuhkan, membangkitkan, menimbulkan rasa kecintaan terhadap negara, itu menjadi sangat penting. Sebab serbuan sosial media ini, jujur saya harus katakan bahwa majority itu membawa masuk budaya luar ke dalam budaya kita. Sehingga harus ada tameng, harus ada persiapan di dalam diri bangsa itu sendiri, anak-anak bangsa itu. Maka apa yang dirancang oleh pemerintah berkaitan dengan pemantapan ideologi Pancasila, kemudian bila negara, ini pasti juga akan membuat kita semakin dewasa untuk menghadapi itu. Sebab kalau itu bisa dilakukan, yang namanya era kebebasan media, era sosial media itu, tidak lagi menjadi ancaman, menjadi kelemahan bagi kita, bahkan kita bisa manfaatkan menjadi opportunity, menjadi kesempatan. Karena saya meyakini bahwa banyak anak-anak muda kita yang sekarang itu mempunyai kecerdasan, kemampuan yang luar biasa di dalam memanfaatkan sosial media. Ya, sekali lagi tentunya kita harus menyampaikan informasi yang akurat, yang benar. Apalagi sejak saya duduk sebagai sekretaris kabinet, kan sirkulasi informasi itu banyak diperoleh di dalam sini. Sehingga dengan demikian, kita harus bisa sebaik mungkin menjaga komunikasi dengan teman-teman media, tetapi juga harus menjaga apa-apa hal yang prinsip yang tidak boleh diketahui oleh media. Karena saya menjaga betul semua keputusan-keputusan Presiden itu, sebelum diputuskan oleh Presiden dan diperbolehkan untuk disampaikan kepada media, itu sifatnya adalah rahasia. Sehingga dengan demikian, mungkin saya sudah orang yang 20 tahun lebih di tengah media ini, saya tahu mana yang harus disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan. Bangsa ini perlu secara terus-menerus melakukan literasi media. Literasi media ini memberikan ruang kesempatan kepada media sendiri, kepada para pelaku, dan juga pemengguna media untuk mengalami proses pendewasaan dalam dirinya. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, maka orang akan semakin dewasa memanfaatkan, membaca, menggunakan informasi yang diperoleh dari media tersebut.